Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Mendapat berkah dari Allah dunia wal akhirah Dan selamat dunia wal akhirah Kemudian Ulu menyampaikan sedikit Insyaallah hari Rabu ini Hari Arba Mustamir Jadi bagus dibaca Sekurang-kurangnya membaca Yasin Sekali Kemudian Membaca Salamun Qaulamirrahim Ketika membaca Yasin Sampai Salamun Qaulamirrahim Dibaca 313 kali Itu pada hari Arba Mustamir Mudah-mudahan kita Terhindar Daripada bala bencana Baik bala bencana di dunia Lebih-lebih bala bencana di akhirat Kemudian Inyakawa Sembah yang 4 rakaat Nah itu 4 rakaat Dengan 1 kali salam Sunatnya Sunat mutlak Kalau ada salah itu Patihah Kemudian Al-Inna'atayna 17 kali Qulhuwallah 5 Qulhuwakul awal palak Qulbina'at Sekali-sekali Itu sama rakaat pertama Lewan rakaat keempat Nah doanya Ada di dalam imdat Itu hari Arba Karena Tuhan Melakukan bala Pada hari Arba Bulan Sabar Mustamir itu Banyak mudah-mudahan Terhindar Daripada bala bencana itu Mudah-mudahan Indonesia Selamat Berhentuhan Kededa Kededa Malapetaka Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala Menghindungi kita Dan orang-orang Islam Dan Semoga Selamat Berhentuhan Agama Islam Selamat Dan NKRI Selamat Selamat Dan mudahan Damai Sentosa Dan mudahan Allah Ta'ala Merhidu kita Barakat kita Mencintai Nabi Mencintai orang soleh Mencintai apa-apa Yang dibawa oleh Nabi S.A.W Nah kemudian Kita Menyambung Menyambung Semalam 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 Yaitu Sembah yang Sudah Jama Selesai Nah Akhirnya itu bisa Dibuliki Ulang Ini Sembah yang Barjamaah Sembah yang Barjamaah ini Hukumnya Ada Nama Pada Sembah yang Farduk Selain Daripada Jumat Kalau Jumat Barjamaah itu Hukumnya Wajib Menurut Kau Aswah Yang paling Bujur Kepada Imam Nawawi Adalah Hukumnya Sembah yang Barjamaah itu Hukumnya Farduk Kifayah Bagi Laki-laki Jadi Farduk Kifayah Bagi Laki-laki Kalau Sembah yang Jumat Farduk Ain Jadi Sembah yang Barjamaah itu Farduk Kifayah Bagi Laki-laki Apa arti Farduk Kifayah Semalam Saya dijelasakan Dijelasakan Semalam Farduk Kifayah Iyalah Apabila Saikung Nang Manggawi Maka Nang Lainnya itu Terlepas Jadi Saikung Nang Mawakili Maka Lepas Nang Lain Seperti Orang Membali Salam Ujar Saikung Assalamualaikum Nang Manyahuti Orangnya Banyak Saikung Assalamualaikum Waalaikumsalam Cukup Saikung Menyahuti Nang Lain Itu Ada Berdosa Itu Adi Farduk Pak Assalamualaikum Banyak Orang Masuk Majlis Assalamualaikum Saikung Waalaikumsalam Dibuncu Hapal Hapal Orangnya Waalaikumsalam Nah Itu Gugur Sudah Ada Semua Anda Menyetuli Bang Pada Tuhan Kayak Jadi Saikung Aja Menyahuti Jadi Itu Arti Pardu Kipayah Tetapi Kalau Orang Itu Ini Kisah Pardu Kipayah Di Hutan Berduaan Kan Memberi Salam Hukumnya Sunat Menjawab Hukumnya Wajib Kipayah Pardu Kipayah Umpamanya Orang Di Hutan Berduaan Aja Berduaan Aja Di Hutan Assalamualaikum Apa Hukumnya Hukumnya Jadi Wajib Karena Dari Kawanan Lain Berduaan Aja Siapa Wakilnya Jin Mungkin Jadi Hukum Seperti Orang Membalas Salam Nangka Dua Sembayang Janazah Sembayang Janazah Saikung Aja Ada Mandi Di Kampung Orang Mati Orang Mati Di Mandi Saikung Aja Sudah Lepas Kampung Kedap Dosa Kalau Sebenarnya Kalau Kedap Dari Mandi Maka Sekampung Itu Pardu Kipaya Mumpas Bekawan Ke hutan Mati Apa Hukumnya Jadi Wak Kedap Perwakilan Dilatakkan Kasihan Kawan Mati Dipatuk Bibinian Ularnya Bibinian Nah Itu Pardu Kipaya Ngaranya Yang Dijelasakan Oleh Ilmu Nabi Sallallahu Aleyhi Sallallahu Nah Sembah Yang Berjamaah Hukumnya Pardu Kipaya Cuma Bagus Banar Sembah Yang Itu Berjamaah Karena Nilai Orang Sembah Yang Berjamaah Itu Lebih Bagus Daripada Sendirian Daripada Nilainya 27 Derajat Celcius Jadi Kalau Ada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Katuju Sembah Yang Berjamaah Jamaah Itu Rahmatun Jamaah Itu Rahmat Karena Rahmat Jamaah Itu Karena Rahmatun Itu Yaitu Salah Satu Daripada Nama Nabi Muhammad Muhammad Sayyiduna Rahmat Jadi Orang Yang Berjamaah Maharapakan Rahmat Arti Maharapakan Rahmat Maharapakan Rasul Allah Karena Sayangnya Allah Itu Andaknya Di Wadah Wujud Nabi Muhammad Jadi Tumpukan Sayangnya Allah Itu Tumpukan Sayangnya Allah Itu Di Dalam Wujud Nabi Muhammad Nah Ini Rami Benar Rami Apa Ibadah Itu Ingat Lawan Nabi Coba Kalau Makan Rami Sorangan Rami Bajamaah Mau Makan Itu Rami Bajamaah Coba Kalau Kita Garing Ada 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 Timbul Selera Uji Orang Bahasa Inggris Selera Selera Kau Makan Aja Ya Kalau Kaitu Nasi Sedikit Sudah Banyak Rami Beraput Ada Guru Ahmad Zaini Kisah Wadah Supan Wadah Supan Kala Lepon Kala Lepon Wadah Kala Lepon Sebuting Anjah Lagi Bipai Bipi Yunus Sebuting Aja Lagi Bipai Jadi Sudah Makan Ini Wadah Ini Wadah Muridnya Sopan Muridnya Banyak Gurunya Di Tengah Gurunya Sopan Muridnya Sopan Wadah Sebuting Surung Aja Guru Ikan Anak 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 Makan Sopan Di hati Mudah Gurunya Mau Makanan Ucap Sopan H Sopan Tengah Biar Sopan Sopan Tengah Biar Bisa Sopan 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 setengah mati kan biar hamok biar dua hari bermadu terasai aja ada tulisannya memang tulisan sudah nampun Ude, nampun jenta tulisannya buka bilak tulisannya ada jadi wadah itu rupa-rupa mati lampu ini mula kacau ini mati lampu mati lampu wadah itu kan para kajak kalau begitu mati lampu kada lawas hidup lampu kagot tak tumpang tangan tak tumpang tangan tak tumpang tangan jadi kalau tak tumpang tangan dua buting ini minta buat dua buting sekalunya pas di pengampian paling bawah tangan peguruan sekalunya peguruan minta iya kah iya kah 27 derajat salatu jamaati khairun min solat di faddi bisa ba'in wa ishina darajat supaya kawal melihat sayyiduna muhammad yang jadi kita asyik supaya kita melihat nabi di hati melihat nabi itu kalau sahabat bahari lawan mata kepala melihat kita melihat dengan mata hati mutaba'ah lawan nabi hati mutaba'ah bahasa arab hujan kita mengikut makanya di du'a di du'a di du'a yasin warzukna kamalal mutaba'atilahu bohiran wabatinan berikan kami rezeki untuk bisa mutaba'ah ma'umpat sayyiduna muhammad uja gurusokumpul diandak nama muhammad di hati dipandang-pandang lalu kita bertambah sayyiduna muhammad bertambah sayang lawan nabi mun surat sayang lawan nabi nah makanya man ahabani jenabi karena ma'ipil jenna sayang lawan aku maka lawan aku kenapa'ah surga kita ini berdapat Tuhan lawan nabi nabi kenapa'ah nah pegang kita keyakinin kita lawan lawan nabi muhammad untuk pertemuan Tuhan biar apa kata dunia ada perlu kita mengurus yang penting kita nya lawan rasulullah biar kayak apa kayak apa kayak apa yatakannya orang mati kita bisa kubur juga di akhir kita masing-masing juga jadi siapa yang berkumpul lawan nabi itu nuntung karena kita ini satu sekit satu anu jarahan ke nabi lawan nabi makanya sayangi nabi sayangi yang dibawa nabi al-quran agama nabi kita sayangi kita agungakan kita bela kita agungkan supaya kita kita kumpul lawan nabi iya kah kalau saya memikirkan berbohan hantu banyak berbohan hantu hantu saya pikirkan melih kita mikirkan gitu aja memikirkan kayak apa supaya disayangi nabi makanya alhamdulillah alhamdulillah mudah-mudahan selamat kita berlataan kita berdoa aja mudah-mudahan selamat berlataan mudah-mudahan nama perjuangkan islam mudah-mudahan selamat berlataan ya kan kita doakan aja selamat berlataan mudah-mudahan berberkat berlataan nah jadi sekurang-kurang jamaah dua orang sekurang-kurangnya dua orang kadang mungkin satu setengah imam dan makmum dan imam menjadi imam sembahyang syaratnya kadang boleh bibinian syarat imam sembahyang kadang kedua pulang imamnya kadang boleh bacaan kadang pasti nah macam-macam kemudian pulang bacaan bagus ilmu ilmu agama jangan orang itu ilmu ahli ilmu ahli dunia ilmu agama kadang mengerti disuruh jadi imam iya kaya sembahyang itu bingung mikirakan kunut berdangka betul makninah ini dibubuliki rencak karena ini perkaraan hari-hari kita rencak di youtube melihat dimana-mana di masjid membayang asalan membayang kadang betul makninah kaya apa wah di rumah itu di rumah nama nang di nang mutu makninah kaya apa itu mungkin dipelajari ngeri taram anda pulang sembah yang kaya apa kaya as as ini beribu kali nyambat karena masih kita lihat kaya boleh kaya kaya boleh sembah yang kaya ini tahu kita sudah kita nah ya kalau sembah yang kaya kaya ini nah kaya kaya boleh bibinian juga kaya kaya boleh juga betelakong itu kalau pinano manutup nih dahi nah kalau pang sembah yang kaya itu bibinian nah jadi pinian membayang kaya itu kita tutup kata boleh kata boleh apalagi sembah yang bercadar kaya ninja aja waktu sembah yang apa lagi sembah yang kata batu mak nina ada batu mak nina sembah yang wajib Allah berdiam sama Allah berdiam jangan sama Allah berdiam Allah ada boleh kok kok tahan juga ada boleh jual Allah kalau kita bacarnya lawan ulama tetapi ulama ikhtisal yang ta'aluk lawan Rasulullah s.a.s sebagai guru kita yang mulia alimul fadil kihaji Muhammad sayyid ibn Abdul gani guru sekumpul maka akan tersambung lawan sayyid Muhammad jadi gerakan nabi sampai kepada Allah gerakan ulama yang ulama ulama amilin bukan ulama ambilin bukan ulama ulama yang bujur bujur sampaikan nabi yang bujur membela Rasulullah s.a.s yang mengagumkan Rasulullah membela apa yang dibawa oleh Rasulullah kita umpati sidin maka kita akan sampai kepada Rasulullah Rasulullah kita umpati sampai kepada Allah s.w.t s.w.t apa itu makninah s.w.t m.kada bertakun m.kada belajar mana bisa tata 10 tahun 5 tahun hidup s.w.t kaya itu ada kaya itu perubahan kenapa kaya belajar nah kalau kaya berupiah kaya berupiah kaya apa-apa sahaja yang penting yang penting syarat sujud jangan cuma kenapa jadi berupiah karena nabi kaya pernah sembah yang ada berupiah itu masalahnya kecuali sini waktu umrah waktu iram lain daripada nabi berupiah bahkan imamah makanya imamah ini sembah yang pakai imamah saat dua rakaat satu kali berupiah lebih hebat dua rakaat daripada 70 kali sembah yang tanpa imamah sekali sembah yang berupiah lebih hebat daripada sembah yang sunat 70 nangkada imamah tapi kalau nangkada haji menimbul fitnah itu bagus dirumah saja bahkan imamah tapi berdosa juga berbualang tapi maklum saja menyatap maklum dipadahi maklum apa caranya berbualang ada ijazah juga ada sanat jualan nabi kata gampangan bang ini orang berbualang kata ijazah ya asal lelik belajar kata kan di berbuntut disuruh aku berbuntut cuma guru berbualang berbualang lagi sudah berbualang baik berbualang ini ini berbualang sakit kepala takut dimana kamu ambil ijazah umpatan makanya baik basanat basanat makanya basiwak ada ada ambilannya orang-orang hebat yang sampaikan nabi bagus jadi perlu kesumbah yang perlu ujur-ujurnya kesumbah yang semalam ya kada kesini kada kesini kada ada aturannya takbirnya kayak ini kada kayak ini jadi pengumuman sedikit malam esok eh malam seminggu akan datang malam apa lagi ini kan malam esok sasa rabu kamis jumat satu minggu habis malam minggu malam esok malam malam esok belum acara lagi itu masih biasa acara biasa seminggu lagi artinya setengah bulan malam esok akan datang tanggal 11 hari minggunya 11 sesember bertepatan tanggal 11 rabiul awal malam tanggal 12 seribu awal malam senin pas 12 pas malam senin kita mengadakan acara besar yaitu maulid sayyidina wahhabib Muhammad pas malamnya pas tanggalnya ayo kita muliakan Rasulullah mudah-mudahan berberkat kita kampung kita berberkat Indonesia Indonesia berberkat ya kalau anak menyumbang nasi ada 100 bungkus ada 50 bungkus ada setengah bungkus bungkus nya rabit dimakan tikus bukti sayang lawan nabi bukti sayang lawan orang kalau sudah sayang orang kalau sudah sayang cinta lawan apa cintanya orang sudah sayang kita kadang menyalahkan orang sayang buktinya orang sayang dua nabi wanibah korban maulid nabi itu karena kecintaan orang mengadakan pembacaan maulid itu karena cinta dua nabi karena sayang ya sampai menyumbang itu menyumbang ini orang cinta lawan kemerdekaan indonesia ya saking cintanya acara sana sini panggung demi panggung orang cinta tahun baru saking cintanya tahun baru nukar nukar mercon nukar apalagi turatupan mercon nukar apalagi kembang sarai nukar semua sudahnya habis duit kada lagi nukar rumah kesan dibakarnya saking sayangnya ya pak kayak itu juga orang cinta lawan nabi cinta ini tulak ke Jakarta ini kita kena cinta itu orang tulak ke Jakarta itu kena cinta cinta ini cinta lawan ini cinta orang cinta ya pak nah kita cintalan siapa nabi muhammad segala galanya kita besarkan nabi kita muhammad s.a.w. kita muliakan nabi kita dengan cara apa dengan membaca maulid rasulullah s.a.w. orang kalau sudah cinta apa cinta kenapa berjalan hendak hendak bulan cinta ada orang repressing ke bulan ya cinta salah orang cinta makanya seh benyamin es pernah berbicara arti seh itu kan orang tuha kenapa dia arwah benyamin kalau sudah cinta malak tahi kucing rasa apa nah si jin madakan rasa coklat karena si sudah pernah merasa orang sudah kucinta kalau sudah cinta malak tahi kucing merasa tahi kucing juga cinta itu cinta itu buta apalagi mencintai rasulullah apalagi mencintai agama Allah apalagi mencintai cinta kepada makhluk kita makhluk cinta kepada itik ayam memelihara ayam ada orang cinta burung biyo orang cinta burung biyo tiong berapa harganya ditukarinya cinta berapa 100 juta tukarinya ada dulu kisah orang berisi burung burung biyo harganya 100 juta 100 juta 100 juta harganya burung tiong larang benar bisa berpendar burungnya aku disini aku disini ada juga burung bisa membaca assalamualaikum assalamualaikum ada yang bisa membaca patiha burung ay bujur dulu ada arwah ada burung burung siapa ke situ hafal pancasila bujur dulu dulu hafal pancasila malahan kita bisa hafal banyak bujur ada dulu nah ini burung itu larang 100 juta harganya itu kan orang aja karena cinta dan sayang tadi dihiga burung beoni ada lagi burungnya tuha pada itu lebih lebih mahal daripada burung beyo harganya 150 juta nang berpander tadi 100 juta nang 150 juta padahal bagus ini ini mana Tuhan 150 lalu ditakuni kenapa jadi pn berjual burung ini terlarang ini mana Tuhan mana ini mana sigar mana muda ini pengguruhannya ini pengguruhannya ini pengguruhannya mau keterinan ini keterinan ini mau keterinan gurunya mau keterinan mendidik pakai jaring makanya 150 gagal paham bagus bujur burung aja ada pengguruhannya mau manusia ada berguru baca kitab cuma ada berguru hancur setan burunya nafsir itu tafsir ini tapi ada berguru apa kabarnya nah jadi kita belajar lakba guru sampai ke sayyiduna muhammad mudah selamat berhenti oke oke butuh kawannya nah kalau makmum sendirian handaklah berdiri dekat imam sebelah kanan dan mundur sedikit ke belakang nah jadi kalau kita jadi imam itu nah aku jadi imam ikam ikam naik ikam naik ikam naik ikam naik nah bapaknya kesini ikam maju sedikit jangan di belakang jadi mesti nah di belakang sedikit tumbuh duaan jangan jangan jauh kalau ini berdua jadi jadi posisi ini nah kan supaya tahu ya kan bapak sini juga nah nah kan kan kayak ini tadi nah ya kalau berdua berdua ada di belakang jangan memarakin yang ini kayak orang 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 ini mesti jadi mesti nah nah ukur yang ini paham jangan bertahan disitu ini pemundur ini pemundur ini paham pemundurnya jangan tiga kali gerak ini kan angkat sekali dua hitungannya mau nangkai ini mundur batas semayang ini udah kan ditahu asal bergerak kajian ini mesti bacara nah stop dulu sekali stop nah nah atau berangkat cuma bertahan nah stop makanya gerak jalan juga kan nah bertahan nah bertahan kedar langsung nah sama kayak itu jangan jatuh panceng muka ini paham kah paham lah kecara ini itu pengen nabi menajari kita ini semua pakai ilmu rasulullah beratahan nah 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 ini jangan jangan ini eh mundur mundur ada aturan semua ada pakai ato beratur semua kamu kata beratur ya semua yang kata beratur kata berguru ada aturannya imam bila dia batal berkantut ini tahu diri jangan iya iya kah nah saya dikit ke belakang iya kan apabila dua orang atau lebih hendaklah bersop di belakang imam beratur geraknya di jalan hati-hati geraknya itu makanya ilmu nama atur ilmu bukan nafsu ilmu nama atur ini kalau nyaba ilmu nur bilanya nafsu nar nur itu cahaya rasulullah sirnya rasulullah kalau nyaba nar neraka api jadi nafsu jadi beilmu belajar ilmu mun ditagur orang seorang batal sembahyang karena nur ditagur orang ada sarek oh paham salah membaca subhanallah kan sudah ada sarek ilmu ini ilmu juga ya paham sudah munyek di ilmu nafsu sembahyang subhanallah subhanallah ngokih kemini salah gimana aku membaca lahir itu membaca rasa imam imamnya batal ini kadang tahu karena anak nafsu imamnya batal cuma kadang tahu disuruh mundur kadang mau subhanallah seorang batal bakal rasa makmumnya dibungo juga mundur kadang mundur kadang tau maka lahir Allah makanya di quran qul hali yastawil ladhin la ya qul hali yastawil ladhin ya'lamun wal ladhin la ya'lamun samakah orang beilmu lawan orang yang bungul jawabnya la yastawian ujar orang wali ujar orang la yastawian nyata ada sama bungul lawan tambuk bungul badudua bagus nang tahu jua bagus nang beilmu jua mengkada beilmu maka di akhir zaman ini banyak orang pendapat kadang melalui ilmu melalui nafsu akal pikir rasa membujurnya sudah makanya kacau asa asa iya sudah pada luput ada orang berjalan jembatan di jembatan itu melihat di bawah jembatan ada kuning bahari kan berjamban akus apa jerong beli lanting ada jembatan ada pahiraan nah ini pasti sudah sanggar jadi kawan belum tentu sanggar kalau tahi yakin aku itu sanggar menyatahi lepas dah hancur tapi kawan bisa jatahi itu dah hancur mendingnya karas bisa kayak apa itu bisa kayak sanggar juga aduh jatuh sanggar ya kawan tahi bongole bapak bapak ayo kita paraki makin bapak wah ini sanggar juga ini kajak ini sanggar ini jatuh ini sanggar ini jatuh bapak 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 pas mirip sanggar mirip tahi yang bongole cucuknya tahi juga di padakan orang ada masih ya 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 itu guru yang cari keramat makanya hidup ini kadu sebenarnya handak minta keramat hidup ini minta kita pertama sembahyang ibadah biasa mencari keridoan Allah mencari supaya Tuhan sayang supaya Tuhan ridho itu aja kadu mencari kenapa mencari keridoan Allah lewat kenapa keridoan Allah terletak di dalam ujid sayyid Muhammad kadu saya mencari keramat supaya itu minta puji minta supaya dikenal orang sebetulkan kadu tempatnya gawe ibadah ibadah menurut ilmu karena Tuhan memanuhkan ini rupanya di batang 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 sekalinya di sentiri tahi berjalan tahi berjalan sentir ya Allah berjalan alhamdulillah aku surat timbul keramat keramat apa mamanya keramat tahi berjalan hujan mamanya ya Allah masa kan yang berkaramat berjalan tayo hujan yang bini buktikan buktikan memujuk berkaramat datang ya baik di sentiri sekali dilihat nampak sekalinya terbeherai belakang kura-kura kura-kura asik asik kawin berdua berjalan berjalan akibat mencari karamat sama orang lalu membanam bigi bagi nangka nang tadinya sembilan sekali dibangkit isok menjadi sepuluh sah kenapa jadi bakaramat aku sembilan membanam bigi bagi nangka sepuluh sembah yang berjamaah lebih tinggi nilai dari sembahyang selanjutnya 25 atau 27 derajat makmum mendapat padirat jamaah selain dari sembahyang jumat selama imam balum salam yang pertama nah kalau makmum bajam ahlaman imam ingin yang disyaratakan jadi bajam jadi bajam ahli itu syarat bajum at itu di rak-raat yang pertama bagi kita ada pun si makmum hendak mendapat padirat kelebihan jamaah selain dari sembahyang jumat selama imam balum salam yang pertama sebelum imam balum salam yang pertama meskipun makmum tiada makmum tiada sempat duduk beserta imam berjamaah sembahyang jumat hukumnya farduhain ini kita sembahyang semang jumat ini penting dijelasakan ini sembahyang imamnya itu membaca di rak-raat kedua sudah sudah berak-raat kedua berak-raat kedua membaca surah Al-Ata inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum Allahu akbar di imam Kaduh seriduklah kita, langsung aja baca. Ibtitah tadi. Ya kah? Niatnya aku sembahyang, paduh Jumat. Mengikut imam. Allahu Akbar tadi kan. Imam belum memberi salam. Sebelum tuntung salam pertama. Ya kah? Nah itu sudah masuk tuh bagaimana? Cuma sebuting. Bilanya kita duduk tuh. Sudah melimpaui daripada. Kan dua rakan habis-habis pula. Assalamualaikum. Begitu anak habis, sudah kita duduk-duduk. Imamnya duduk. Kita masuk. Tinggal salamnya aja lagi. Kita masuk. Allahu Akbar. Duduk kita. Begitu berdiri, walaupun sembahyangnya niat Jumat, tapi digawe empat perakaan. Sembahyangnya Jumat, tapi gawenya zuhur. Alhamdulillah. Nah kayak tadilah. Duduk. Allahu Akbar. Kom di imam. Berarti termasuk Jumat. Tapi kita menggawenya empat rakaat. Juhur. Jadi Juhur. Ingat aja merubah tapi Jumat. Cuma gawenya Juhur. Tapi kalau kita sarakaat aja. Masbud sarakaat. Tinggal tambah sarakaat aja lagi. Nah itu gawin Nabi kita s.a. 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 Paham lah. Paham lah. Paham lah. Apa paham? Paham kah? Paham. Yang gaada paham kena dipahami lah. Ini waktunya kemahalaman sudah. Bagi laki-laki. Tidak ada hasil Jumat apabila kurang dari satu rakaat berjamaah. Jadi kurang serakaat. Kada berhasil. Tidak ada hasil Jumat. Laki-laki. Tidak ada hasil Jumat apabila kurang dari satu rakaat berjamaah. Jadi kada boleh serakaat tidak. Mesti dua. Laki-laki. Nah kena sambungannya syarat-syarat berjamaah. Mudah-syarat kita selamat berhataan. Mudah-syarat kita selamat berhataan. Mudah-syarat Islam jaya. Mudah-syarat NKRE selamat berhataan kita. Mudah-syarat kabur segala hajat. Dan mudah-syarat mahluk Tuhan. Semua-syarat diberi hidayah petunjuk oleh Allah SWT. Ya kah? Paham kah guru jaya? Paham. Paham kah jaya? Paham guru jaya? Sekalian gurunya yang paham. Paham kah jaya? Paham guru jaya? Kita kuning apa-apa jika ada paham. Sekalian apa? Guru yang paham. Makanya kalau sembahyang lah. Walad-dollin Habisakan dulu imamnya dollin Baru amin Amin Ini gak ada? Walad-doll, ah Nah, doll, ah Nah, kayaknya semuanya Anul hari malam isteri belakang. Mudah-syarat kita selamat dunia akhirat. Mudah-syarat kabur segala hajat. Dan mudah-mudahan kita diberi keselamatan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan ibu bapak kita diampaui dosanya. Dan kita berhusnul khatimah. Dan mudah-mudahan jangan dipisahkan Allah kita Dengan Sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa Mengingati Nabi Muhammad. Membasarkan Nabi Muhammad. Kita andak di hati kita Nama Nabi kita Muhammad Supaya kita ini Dipandang oleh Allah SWT. Yang kita harapkan ini adalah Pandangan Allah lawan kita. Maka orang itu Apapun dipandang oleh Allah Maka dapat kasih sayangnya. Jagur Sekumpul juga. Wali Allah Ta'ala izin. Orang wali itu izin. Memandang kita. Wah itu luar biasa barakahnya. Kadosah. Kadosah. Kadoanya mata. Seseretan sebiji mata aja Dipandang orang wali Sudah luar biasa. Apalagi amun. Kadoanya. Makanya lanjut kita kan Melangi guru itu. Minta pandang. Lawan si deng. Tapi jangan kita mencerengi si deng. Makanya memandang kepada Orang alim. Menang wali itu Kita pandang sekali. Memandang itu. Itu. Kenapa-benapa halanya. Memandang orang wali Selama beribadah Berapa tahun itu. Memandang orang. Bina duri mahabbah Dengan pandangan sayang aja. Supaya Tuhan sayang. Nah kita memandang orang alim. Jangan dicelengin. Orang guru bercelengin. Bercelen. Ya kalau. Sekali dipandangi guru Orang wali tadi. Karena kegampangan Orang wali itu Mengandung sir Nabi Muhammad Menhandak tahu Dimana Maqom Sayyidina Muhammad Dimana Kedudukan Nabi Muhammad Ah muhandak tahu Kedudukan Nabi Muhammad itu Di dalam pewarisnya Para ulama Para awliya-awliya itu Di situ Makanya siapa Yang memusuhi wali Siapa yang memusuhi orang alim Maka Allah Akan memaranginya Timbul Hancur Timbul kebakaran Kedudukan Timbul banjir Timbul Kedudukan Rumah tangga juga Macam-macam Gara-gara Memusuhi orang Ini kadang Yang kayak Orang musuhi orang wali ini Kadang kayak model Kadang kayak Dikin Kayak makan lombok Imbah di mamah Padas Kadang Memusuhi orang wali Orang yang berjuang Dijain Allah itu Para awliya-awliya itu Jangan coba-coba Ma'itirat Jangan coba-coba Ma'itirat Menyembati Apa Habib Apa Jangan Kalau ketulahan Kualat Bahaya itu Kenapa Karena Luhumul Luhumul Ulama Sumuhmun Kotilah Dagingnya wali itu Adalah Kayak Bisa Bau beracun Nggak ada Ini Yang ditakutkan Mati Kedepi iman Iya kah Nah itu Makanya disuruh Mencintai Para ulama Para awliya-awliya Bencinti Orang soleh Lain buen Jin tumang Jin iprit Ini katakan itu Makanya kita Bawa silah Makanya Alhamdulillah Kita ini Alhamdulillah Mau ziarah Kepada orang wali Ziarah Keklampayan Mau ziarah Kesekumpul Mau ziarah Keklampayan Mau ziarah Keklampayan Keklampayan Itu hati Karena orang wali itu Keklampayan Mati Hidup Fise bil amud Mereka itu hidup Kita Kita Melangi Hubuhannya itu Makanya Mempindah kesulitan Datangi Orang wali Kita yakin Ya Allah Kita kata Minta Lung kuburan Kita minta Dua Allah Juga berdiri Di tempat Orang yang Dimuliakan Allah Ya Allah Dengan Berkat Kesayangan Dengan Berkat Kasih Ya Allah Kabul akan Hagiat Ya Allah Apalagi Habib Habib itu Ada dari Rasulullah Ya Allah Dengan berkat Nah Habib Ini Ada dari Rasulullah Kabul Hajat Kabul Menyakati disini Di akhirat Kita kabul Di Apa Di luar Batang Habib Dimana lagi Pipusin Jahadera maut Habib Ulama-ulama Itu semua Mengandung Rahasia Rasulullah Ilmunya Nabi Darahnya Nabi Berkatnya Nabi Kita nih hidup Karena Berkatnya Rasulullah Ini Rasulullah Ya Allah Dengan berkat Walini Ya Allah Kabul akan Hagi turun Timbul Kabul hajat Iya Kadangnya Minta Luang kuburan Bapak Kita minta Luang kuburan Kuburan Turun Bapak Anda Minta Luang Tuhan Cuma Duduk Sama Kita minta Doa Di masjid Apa Kita minta Luang Masjid Kita minta Doa Allah Cuma Andaknya Di wadah Tempat Mulia Disini Komplikasinya Kita diduki Dikuburnya Sama Cuma Ya Kalau Kalau kita Handak Mencium Bini Berwe Handak Minta cium Kita Behandak Dimana Pasti Tiga Bini Eh Cium Bini Menjau Di hp Sampailah Cium Ngakun Kedilain Dua Bercuman Di hp Itu lain Kedilain Rasa 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 Jangan Jujuk Di makam Para Aulia Orang Tidik Di makam Aulia Tenang Berbarkan Pindah Nyaman Ya Mudah Kita Selamat Sampai Allah Mukabul Akhir Akhir Muzlim 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 Nam Pindah ? Muzlim 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 Allahumma Israelites bulat being Allahumma Israelites alhamdulillah Allahumma aizz al-islam wal-muslimin wa insur al-islam wal-muslimin Allahumma insur mannasar ad-din wa akhtil man khadal al-muslimin Allahumma ahrik a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din Allahumma shatisham lahum wa farrik jama'ahum wa qalib tadbirahum wa khariq bunyanahum wa zilazil aqdamahum wa shkwalhum bi ablanahum wa khudhum akhtah aziz al-mukkadir ya Allah ya jabbari ya qahar ya Allah ya jabbari ya qahar ya Allah ya jabbari ya qahar Allahumma ahrik a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din huhusan ya Allah min al-kafirin wal-mushrikin wal-munaficin wal-zalimin ya Allah wa insurna ala jiyasim wa merafqatim wa sarabim haithu alim a'in makanum habusna khadrin wa sibh'ana sheremin zilin bihaq muhammad din al-thakalain wa dh'ana ya Allahumma ad-din wa sira innama kunta bina basira innaka radu ala khul a'ale'in amin khabi khasin wa aj'alhumu al-bala ya Allah fi ajisamihim wa aj'alhumu al-bala ya Allah fi ajisamihim wa aj'alhumu al-bala ya fi ajisamihim bi jahis ayyidina muhammadin sayyidil kawnin bi rahmatika ya arham al-rahmin innaka ala khul ashain qadir bi rahmatika ya arham al-rahmin allahumma in a'adun aradana bi su'il min al-jinn wal-insi huhus min basin au shaytan au waswas au sultan fargut nadorahum fi intikas wa qulubuhum fi waswas wa aiduhum fi iflas wa awbikuhu min al-rijil ras la fi sahlin nijidah wa la fi jabal yuktaq bi mati alfi 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 alha'ulah wa la kuwati al-alim allah maddammil a'adana wa a'adaka wa a'adaddin bi rahmatika ya arham al-rahmin ya Allah bi rahmatika ya arham al-rahmin Rabbana tafabal minna innaka ente shimil alim tub'aynaka ente omri wa salimna wa hafadna allah ma sabit ala dine al-islam wa hafadna al-imlan allah ma sabitna ala dine al-islam wa hafadna al-imlan Allah ma sabitna ala dine al-islam wa hafadna al-imlan bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi sallam Rabbana 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 adina biddini hasana wa bil-akhir wa sallallahu alayhi sallam wa alihi wa sallam wa sallam wa sallam wa salam ala mursalina wa alhamdulillahi rabbil alamin wa qabbala Allahum wa sallam 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 Terima kasih.